Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Realme C2 dengan kasus lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layar yang lupa ini tanpa menghilangkan foto dan video pada album galerinya jadi yang tidak hilang hanya foto dan video saja dan untuk alatnya cukup kita gunakan kabel data saja langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita sekarang disini sudah kita siapkan toolnya ada MTK Utility versi 37 namun sebelumnya teman-teman juga harus menginstall driver Mediatek terlebih dahulu agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan selanjutnya kita ekstrak langsung untuk password ekstrak filenya adalah Magelang Flasher huruf kecil semua tanpa spasi kemudian klik OK dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai sampai muncul file ekstraknya dan untuk menjalankan tool ini kita bisa double klik filenya MTK Utility Exe tadi sampai toolnya berjalan kita tunggu sebentar memang loadingnya sedikit lama dan ini dia toolnya sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer kita matikan dulu handphonenya tekan tombol power kemudian kita geser ke bawah untuk mematikan handphone ini dan cara menghubungkannya adalah kita bisa menekan dan menahan kedua tombol volume jadi volume atas dan volume bawah kita tekan dan tahan menggunakan dua jari atau jempol di tangan kiri kita jadi silahkan cari yang nyaman saja bisa gunakan dua jari seperti ini atau bisa gunakan jempol di tangan kiri kita sambil menekan dan menahan kedua tombol volume menggunakan jempol di tangan kiri kita kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data dan sebelumnya kita pilih dulu untuk menu resetnya kita gunakan factory reset meta di sini ada dua factory reset meta kita gunakan salah satu dulu jika factory reset meta tidak bisa kita gunakan maka gunakan yang factory reset meta 2 Oke kita pilih yang factory reset meta terlebih dahulu sampai muncul keterangan waiting for MTK USB device kemudian kita hubungkan handphone ini ke komputer dengan cara tekan dan tahan kedua tombol volume sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data jika handphone sudah terbaca oleh toolnya lepaskan menekan kedua tombol volume kita tunggu sampai info ini masuk ke metamode biasanya ditandai dengan keterangan metamode tulisan metamode di pojok kiri bawah layarnya kemudian layarnya menjadi warna hijau kita tunggu sampai proses reset via metamode nya selesai dan ini dia ada keterangan resetting user data sukses kemudian reboting from metamode sudah sukses juga handphone akan otomatis restart dan masuk ke recovery mode di bawah pojok kiri atas layarnya ada tulisan recovery mode jadi setelah selesai proses reset user data via metamode maka handphone akan otomatis melakukan wiping data via recovery mode kita tunggu sampai proses wiping datanya selesai jadi proses wiping data ini memang menghapus sebagian data yang ada di handphone ini seperti aplikasi akun dan juga kontak namun untuk foto dan video atau semua file yang ada di album galeri tidak akan hilang foto dan video tetap utuh tidak ikut terhapus oke setelah proses wiping nya selesai handphone akan otomatis restart kemudian hidup lagi di tampilan logo realme selanjutnya handphone ini akan melakukan proses loading yang lumayan lama dan untuk durasi loadingnya ini kira-kira membutuhkan sekitar satu sampai dengan dua menit dan seperti biasa untuk durasi pada video ini aku percepat aja agar tidak terlalu lama memakan waktu sekitar kurang lebih dua menit proses loadingnya sudah selesai kemudian handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa karena untuk realme tidak ada tampilan selama datangnya dan kemudian sekarang kita bisa langsung set up handphone ini atau kita bisa langsung bypass aja masuk ke tampilan menu sekaligus untuk bypass akun Google atau FRP nya caranya kita masuk ke menu emergency call langsung aja kita bisa masuk ke menu emergency call kemudian kita ketikkan spesial kode untuk bypassnya yaitu bintang pagar 813 pagar kita tunggu sejenak sampai handphone ini otomatis masuk ke tampilan menu tanpa harus susah payah kita set up dan ini dia sudah langsung otomatis masuk ke tampilan menu kunci layar sudah hilang dan juga akun Google bagi yang lupa sudah otomatis terbypass selanjutnya kita cek dulu jadi semua data memang hilang kecuali data yang ada di dalam album gallery atau menu foto ini namun jika kita dapati di dalam menu foto ini ternyata kosong tidak ada foto dan videonya jangan panik tetap tenang kita tunggu aja ini hanya loading membutuhkan waktu beberapa saat mungkin sekitar 3 sampai dengan 5 detik kemudian foto dan videonya akan kembali lagi perhatikan isi di album gallery nya yang berupa foto dan video tidak hilang sama sekali baik itu di menu foto ataupun album jadi semua foto baik itu yang kita ambil menggunakan kamera ataupun yang kita dapatkan dari WhatsApp sosial media kemudian foto transferan semuanya akan utuh tidak akan hilang oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota lumayan ya 150.000 sampai 200.000